Kuna melestarikan tradisi budaya di tengah gempuran era digitalisasi, warga Kalurahan Wedo Martani Ngeplak Sleman, Yogyakarta, menggelar upacara Tedak Siten Masal bertempat di Pendopo Kalurahan Wedo Martani pada Jumat siang. Kelaran ini juga merupakan rangkaian dari Gebiar Budaya Merti Desa 2022 di Kelurahan Wedo Martani. Ada sekitar lima keluarga yang dilibatkan dalam upacara Tedak Siten Masal kali ini. Mengenakan pakaian adat Jawa, mereka membawa serta anak yang berusia sekitar delapan bulan. Seperti diketahui, upacara Tedak Siten sendiri merupakan salah satu tradisi budaya Jawa yang digelar untuk bayi yang mulai belajar berjalan. Tradisi ini sudah diselenggarakan turun-menurun, serta syarat akan doa dan harapan orang tua pada sang anak. Umumnya, upacara ini dilakukan saat seorang anak berusia delapan bulan. Makna dari kata Tedak sendiri berarti turun atau menapakan kaki, sementara Siten merupakan tanah. Tak heran jika upacara ini diawali dengan proses si anak menginjakan kakinya ke tanah untuk pertama kali. Setelah itu, anak akan dituntun untuk menginjakan kaki di atas jadah warna-warni. Proses ini menggambarkan anak yang sudah bisa berjalan. Tujuh jadah dengan warna berbeda ini juga memiliki makna tersendiri mengenai kehidupan. Tentu, prosesi ini juga menjadi pengharapan agar sang anak selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang maha kuasa saat menghadapi kesulitan hidup. Setelah itu, sang anak juga dituntun menaiki tangga dari tebu yang disimbolkan sebagai perjalanan hidup si anak kelak hingga mencapai puncak. Prosesi terdaksitan selanjutnya adalah memasukkan sang anak ke dalam kurungan ayam. Di dalamnya juga terdapat mainan bertemakan berbagai profesi. Kurungan ini memiliki makna kehidupan nyata yang akan dimasuki si kecil saat dewasa nanti. Benda yang diambil oleh sang anak menggabarkan profesi yang akan dijalani saat anak sudah dewasa. Hingga terakhir prosesi memandikan anak dengan air yang sudah diberi bunga. Dengan harapan nantinya sang anak dapat mengharumkan nama keluarganya. Ya, tentu adanya tradisi ini juga menjadi simbol bimbingan orang tua dalam menjalani kehidupan anaknya kelak. Kali ini dalam rangka Merti Desa, Pemerintah Kalurahan Lodomartani bersama Desa Budaya mengadakan kegiatan untuk nguri-nguri adat tradisi. Dan kali ini kita mengangkat tema upacara adat terdaksiten. Terdak berarti turun siten tanah atau turun ke tanah. Dimana acara ini adalah mengawali seorang anak yang dari gendongan ibu kemudian sudah mulai merangkak untuk melangkah ataupun berdiri ataupun berjalan di tanah. Ini dimaksudkan makna filosofinya bahwa orang itu tersepka dari tanah kemudian nanti hidup juga di tanah, di atas bumi, dan kemudian mati juga akan kembali ke tanah. Rasanya senang bisa ikutan rame-rame di sini. Alhamdulillah sih, Mbak. Semoga anaknya bisa selalu diberi kesuksesan. Selain sebagai simbol penghormatan kepada bumi dan harapan baik bagi masa depan sang buah hati, adanya upacara dalam rangkaian Merti Desa ini juga guna memperkenalkan tradisi dan budaya kepada generasi muda agar keberadaannya kelak tetap ada. Seperti diketahui, gelaran Merti Desa Wedo Martani sudah terselenggara mulai 5 November dan berakhir 13 November kemarin dengan berbagai rangkaian acara seperti kirak budaya dan berbagai kegiatan pentas seni budaya. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, di Siaulia, Risma Mahadewi, Adi TV.